Kemenangan pasangan Marcelinus Jafar dalam pemilu kada putaran kedua Kabupaten Inde digugat pasangan Don Bosco Dominicus ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai diraih dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Arief Hidayat, Don Bosco melalui kuasa hukumnya Suratman Usman mengungkapkan praktek kecurangan oleh KPU Inde maupun pasangan Marcelinus Jafar. Kecurangan tersebut antara lain pasangan tersebut dan tim pemenangannya telah melakukan kampanye hitam dengan menyebar isu sara dan pengarahan massa. Hal ini sudah dilaporkan pemohon ke Pan Waslu, namun tidak ditindaklanjuti oleh Pan Waslu. Selain itu, adanya praktek politik uang oleh pasangan Marcelinus Jafar dengan memberikan uang Rp50.000 hingga Rp100.000 kepada warga untuk menangkan dirinya. Sementara pelanggaran yang dilakukan KPU Inde tidak melakukan pembaruan terkait daftar pemilih tetap. Hal ini terbukti ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, namun dapat melakukan pencoblosan. Juga banyak pemilih terdaftar dalam DPT, tetapi tidak diberikan surat undangan oleh Ketua KPPS, serta adanya konflik kepentingan antara Ketua KPU Kabupaten Inde dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Marcelinus Jafar. Seperti diketahui, Ketua KPU Inde Florentinus Hawadi merupakan saudara kandung dari Ketua Tim Pemenangan Pasangan Marcelinus Jafar, Herman Yosef Wadi. Hal ini dapat mempengaruhi independensi KPU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tres Narvana, Hendi Prasetya, MKTV News, melaporkan.